Intro Publik dikagetkan dengan kabar gugatan cerai yang dilayangkan Deddy Mahendra Desta untuk istrinya Natasha Rizky atau Caca Menurut Taslima, selaku humas pengadilan agama Jakarta Selatan Desta dengan kuasa hukumnya sudah mengajukan gugatan itu semenjak 11 Mei 2023 melalui e-court Keretakan rumah tangga Desta dan Caca ternyata telah terendus warga net sejak lama Hal itu terlihat dari unggahan Natasha Rizky pada akun Instagram pribadinya di hari lebaran 22 April 2023 Kala itu Natasha Rizky tampak berfoto dengan segenap keluarga besarnya Mereka tampak kompak memakai pakaian berwarna senada yakni biru muda Dalam captionnya Caca menulis My First Madrasa Namun warga net merasa ada hal yang tak biasa dari unggahan itu Dimana Desta tidak terlihat dalam foto keluarga tersebut Netizen pun dibuat keheranan lantaran Desta tidak ada dalam momen sepenting itu Kala itu sejumlah netizen sudah curiga ada yang tidak beres dari hubungan Desta dan Natasha Rizky Di kesempatan lain tampak foto keluarga dimana Desta terlihat tidak memakai baju yang sama dengan keluarga kecilnya Ketika Caca serta ketiga anaknya mengenakan baju bernuansa hijau Desta malah memakai kemeja hitam polos Lebih dari itu Desta menulis dalam keterangan unggahannya bahwa lebaran 2023 terasa berbeda Tak sampai di situ saja jauh sebelum Desta menggugat cerai rupanya Caca tak lagi mengenakan cincin nikahnya Dikutip dari Tribun Jakarta Padahal sedari awal pernikahannya dengan Desta Caca selalu menggunakan cincin nikah di jari manisnya Pada pertengahan tahun 2022 pun Caca masih terlihat memakai cincin itu Tetapi pada akhir 2022 hingga berita gugatan cerai itu beredar Caca tak lagi terlihat memakai cincinnya Tak hanya Caca, Desta pun terlihat tidak mengenakan cincin nikahnya Sementara itu atas gugatan ini pihak pengadilan sudah mengagendakan sidang pertama Yang beragendakan mediasi untuk Desta dan Caca pada 29 Mei 2023 Pihak pengadilan tidak memberikan alasan mengenai gugatan cerai talak dari Desta ke Caca Yang begitu mengejutkan publik ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!